bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini saya akan melakukan penjelasan untuk uji main whitney dengan menggunakan aplikasi spss uji main whitney sendiri itu adalah suatu uji yang dimana kita ingin melihat beda dua rata-rata rata-rata pada dua kelompok yang itu tidak berpasangan tapi sebaran ratanya itu tidak normal nanti kita akan jelaskan dulu rata-rata itu apa sih uji beda dua rata-rata beda itu yang pertama memastikan apakah kelompok yang satu ada beda yang bermakna atau tidak yang kedua rata-rata rata-rata itu dari suatu hasil penelitian yang didapat disini kan seperti saya ingin melihat contohnya disini saya gunakan nyeri ya nyeri sebelum penelitian rata-rata nyeri pada kelompok yang diberikan intervensi pelvic rocking terhadap nyeri yang tidak diberikan intervensi pelvic rocking disini saya ingin melihat rata-rata nyerinya mulai dari yang nyerinya 3, 4, 3 ini dikumpulkan kemudian dijadikan suatu rata-rata kemudian ini juga dikumpulkan pada kelompok yang tidak diberikan intervensi gitu ya nah kita akan membaginya yaitu pada nyeri sebelum dan ini adalah kelompoknya kelompoknya itu saya buat coding 0 yaitu untuk kelompok yang control sedangkan coding satunya itu untuk kelompok yang intervensi jadi saya ingin membedakan grup ini kelompok ini terhadap rak lamp ini ya nyeri pada sebelum diberikan intervensi nah kalau selanjutnya ini adalah nyeri setelah diberikan intervensi lalu kemudian nyeri setelah diberikan intervensi satu jam ya kemudian nyeri setelah diberikan intervensi dua jam kita akan melihat nah ini kita bisa lakukan secara bersama-sama ya sekaligus pada tiga kelompok ini kemudian kita akan lihat bedanya yang pertama syarat untuk uji menuritnya itu tadi kan uji beda dua rata-rata pada sebaran data yang tidak normal nah untuk melihat normalnya itu kita lihat melakukan uji normal dikas oke yang pertama kita klik analyze kemudian kita klik descriptive statistik untuk melihat normalitasnya kita klik explore kemudian kita masukkan nyeri sebelum diberikan intervensi kemudian nyeri setelah diberikan intervensi kemudian satu kali ya kemudian nyeri setelah diberikan intervensi setelah dua jam kemudian kita melihat di bagian group faktornya ini nanti hasil rata-ratanya dibagi menjadi dua kelompok kontrol dan kelompok intervensi biar tidak gabung gitu ya kita pindahkan di group sini oke lanjut kita klik plot kemudian kita klik normality plot kita klik ini untuk melihat uji normalitasnya kita klik continue kita klik kita tunggu nah sudah kalau sudah kita akan bisa melihat ternyata nilai rata-rata di sini pada kelompok intervensi itu adalah 3,63 pada kelompok frame-nya ya sedangkan pada kelompok kontrolnya itu adalah 3,35 karena ini uji yang digunakan adalah man with me itu harus memastikan bahwa hasil uji sumir nof kolmogerofnya p-value-nya kurang dari 0,05 nah disini p-value-nya adalah 0,00 yang berarti uji statistik yang kita gunakan benar adalah menggunakan man with me gitu ya nah ujinya kita benar menggunakan man with me kemudian nah kita lihat nih perbandingan pada pain pre pain post 1 pain post 2 gitu ya nah kalau kita lihat nyerinya semakin lama memang semakin meningkat mulai dari 3,30 ya pada kelompok kontrol menjadi 5,80 kemudian menjadi 3,70 kemudian menjadi 7,08 begitu pun pada kelompok intervensi itu juga nyerinya meningkat ya dari 3 menjadi 4 kemudian menjadi 5 namun bila dibandingkan pada kelompok kontrol dan intervensi nyeri pada kelompok kontrolnya lebih tinggi dibandingkan nyeri pada kelompok intervensi nah kemudian kita ingin memastikan secara statistik itu lebih tingginya itu bermakna atau tidak yaitu kita ingin menggunakan uji man with me kemudian kita akan melakukan ujinnya yaitu dengan cara klik analyze kemudian klik non-parametric statistik kemudian legacy dialog kemudian klik two independent samples gitu ya kemudian kita klik groupnya disini untuk membandingkan dua group kita klik satu dan kosong ya kemudian kita masukkan variable nyeri dari yang pertama ya kemudian pre kemudian pain post satu kemudian pain post dua kemudian kita klik man with me ya pastikan ujinnya dalam man with me ya kita klik ok nah disini kita mendapatkan bahwa setiap kelompok ini memiliki ternyata hasil uji statistiknya itu bermakna bisa dilihat di asimsic to teak gimana p-value artinya ya ada bermakna bermakna itu kalau caranya kita lihat dengan p-value nya kurang dari 0,05 karena alpha yang kita gunakan adalah 0,05 kalau nilainya kurang dari alpha berarti ini bermakna secara statistik wah padahal menunjukkan padahal disini saya berharapnya adalah penitri ini adalah tidak bermakna sehingga secara kelompok itu mereka itu separah sebelum intervensi tapi ya tidak apa-apa karena memang hasilnya dari awal itu sudah tidak sudah bermakna hal ini menunjukkan bahwa dari awal rata-rata pada nyeri kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu sudah berbeda tapi kita lihat dahulu kalau di awal secara bermakna kelompok kontrol itu nyerinya lebih rendah itu ya 3,3 dan kelompok intervensi itu lebih tinggi 3,6 namun di akhir penelitian kelompok intervensi itu justru lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol itu menunjukkan bahwa intervensi ini dengan menggunakan bola persaingan justru lebih efektif oke itu untuk uji memikrinnya apabila ada yang kurang paham boleh tanya di komentar bawah baik kita tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati